Sejumlah media cetak yang pagi ini memang mengangkat beberapa headline dengan kalimat percepat kunjungan dan lain sebagainya. Tapi kalau di rakyat merdeka, saya ingin ke Mas Ari sebelum kita ke Petsi Widodo Suara di Voice of America. Sedikit saja ya Mas Ari, ini ada headline bertuliskan ada petugas bandara dan gelar karpet sepotong saat penyambutan Jokowi. Amerika Serikat seperti meremehkan kita. Ada kan komentar terkaitan hal ini? Baik, Mas. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa dari sisi hukum internasional itu tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Amerika Serikat dalam penyambutan Presiden kita. Dan memang dari... Presiden Markoan tidak hadir di... Iya, jadi memang sudah protokolnya seperti itu di Amerika Serikat sejak tahun 1960. Memang Presiden Amerika Serikat tidak menyambut, apa namanya, tamar langgara secara langsung di bandara. Kecuali, ya. Seperti kita tahu, itu ada paus. Karena paus ini memang di beberapa negara memang memiliki latar belakang kultural, historis yang berbeda sehingga memiliki, apa namanya, penghormatan tersendiri. Bebagai negara memang selalu dibedakan paus tersebut. Nah, kemudian pada saat kita lihat Pak Jokowi turun, itu di sana ada Robert O'Black. Iya, itu besar Amerika untuk kita. Dan memang itu sama saja sebagai representasi dari negara Amerika Serikat. Karena pada saat O'Black datang ke Indonesia, beliau menyerahkan yang sebut dengan namanya credentials. Artinya, memang beliau yang ditugaskan untuk merepresentasikan Amerika Serikat untuk Indonesia. Jadi keberadaan Robert O'Black di situ tepat? Tepat. Jadi sudah merepresentasikan negara Amerika Serikat di situ. Dan artinya memang itu suatu tingkatan yang memang dianggap lumrah. Dengan penyambutan yang biasa seperti ke karpet merah sepotong, kemudian ke dana merah, berbeda ketika dengan kita pada saat O'Black datang ke sini, seluruh jalan protokol ditutup, kemudian disterilakan. Kibadanya dengan anak-anak sekolah di pinggir jalan. Kibadanya dengan anak-anak sekolah. Itu kan berbeda ya. Artinya kalau kita lihat dari sisi politik internasional, kita harus melihat bahwa pada saat Amerika datang ke sini, kita melihat, ya bangsa yang, ya, pada kutip, kita merasa dia lebih. Akhirnya penyambutan juga akan lebih. Tetapi, begitu Indonesia datang ke sana, mungkin dari kacamata Amerika Serikat, Indonesia mungkin ancaman atau saingannya tidak sebesar, katakanlah kalau misalnya China yang datang, Rusia yang datang, seperti itu. Nah, satu waktu di mana Presiden Perancis, Prancis Olang, datang 2014 yang lalu, memang disambut Obama. Tapi, saat itu, karena mau terbang lagi ke tempat yang lain. Jadi, memang situasi yang sangat khusus, jadi harus datang ke sana, lalu jalan bareng ke tempat yang lain. Tapi, selama ini, hanya paus yang memang disambut. Oke, baik. Bang, kita ke PSI terlebih dahulu, Bang. Termasuk abang juga bisa berinteraksi kok dengan PSI. Selamat pagi, waktu tenang air, PSI, Bidang Pesuara. Kita ingin mendapatkan beberapa, apa ya, perkembangan, ya, yang dirangkum oleh Voice of America. Silahkan, PSI. Ya, tadi saya mengikuti perbincangan di studio, dan memang menarik sekali ya. Sekaligus, saya ingin mengambil kesempatan untuk meluruskan informasi mengenai bahwa Presiden Obama ini sedikit melecehkan Presiden Jokowi dengan penyambutan yang tidak tepat antara state visit dengan official visit. Dan tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh Arya Frihansyah mengenai protokoler yang memang sudah tepat. Dan memang bahwa ini adalah official visit dan bukan state visit, bukan kunjungan kenegaraan. Jadi, wajar kalau tidak ada state dinner, wajar kalau tidak ada 21 gun salute, tembakan meriam, dan sebagainya. Karena itu memang hanya untuk kunjungan kenegaraan. Dan jangan lupa bahwa Barack Obama ini memang terkenal agak pelit ya dengan kunjungan kenegaraan. Dan tahun ini saja baru 4 kali melakukannya. Dengan Xi Jinping, dengan Ashraf Ghani, dan juga dengan Presiden, 2 Presiden lagi. Dan kemudian memang tidak banyak melakukannya. Namun terkait dengan kunjungan Presiden Jokowi kali ini, saya akan sampaikan informasi yang pertama yaitu mengenai pembatalan kunjungan ke San Francisco yang diumumkan sekitar jam 10.30 tadi pada saat ia menerima telpon dari Menteri Menko Polkam Luhut Panjaitan yang mengabarkan informasi terkini mengenai kebakaran di Indonesia. Dan tak lama setelah itu, Presiden Jokowi mengumumkan kepada wartawan yang ada di situ bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari Indonesia, Anda lihat sekarang di layar Presiden Jokowi tengah menerima sambungan telpon dari Menko Polkam, disampaikan bahwa asap dan kebakaran hutan sudah senemikian dampaknya, sehingga terpaksa memutuskan untuk mempercepat kunjungan, mempersingkat dan tidak jadi kesan Francisco. Berikut pernyataan Presiden Jokowi Dodo. Karena banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat dan juga laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan dampak kesehatan dan juga dampak sosial karena asap, saya memutuskan untuk membatalkan perjalanan saya ke Beskos, ke Pantai Barat, dan akan langsung kembali ke Indonesia, dan mungkin nanti langsung luncur ke Sumsel atau ke Alanggaraya. Ya, meskipun membatalkan kunjungan ke San Francisco, namun Presiden Jokowi tetap melanjutkan sejumlah acara di Washington DC, termasuk yang terpenting adalah beberapa jam lalu bertemu dengan Presiden Obama di Gedung Putih. Dan meskipun ini bukan kekunjungan ke negaraan seperti yang tadi saya jelaskan, namun keduanya sempat memberikan pernyataan bersama ke hadapan pers, dan di sini Presiden Obama memuji Presiden Jokowi terkait sejumlah reformasi yang telah dilakukannya, termasuk upaya Presiden Jokowi untuk mengembangkan ekonomi digital Indonesia, untuk memantapkan posisi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Berikut pernyataan Presiden Obama setelah bertemu dengan Presiden Jokowi. I think that, Mr. President, you are moving Indonesia in the right direction. We want to be a partner with you. And please know that the friendship that the United States feels towards Indonesia is not just an issue of strategic interest, but also represents the strong people-to-people ties between Americans and Indonesians. and we want to welcome you, wish you well, and look forward to our continued project. Yeah, kalau saya perhatikan ya, dari pernyataan Presiden Obama tersebut, ada beberapa hal yang menarik. Pertama, dia tidak menyebut Indonesia, tapi Indonesia, dengan logat Indonesia yang besar, dan pada saat mengucapkan, mengakhiri jumpa pers tersebut, Presiden Obama juga menyampaikan selamat jalan. Riti dan Winnie. Baik, Mas Hari, Bang Effendi bisa berkomunikasi bersama dengan Pensi. Bang Effendi mungkin ya? Ya, Pensi, apa kabar? Saya ingin tanya apakah isu yang mengenai agenda-agenda yang dipertanyakan oleh teman-teman di Indonesia soal pertemuan one-on-one dengan para eksekutif di Amerika ada pertemuan dengan Freeford, gitu. Ini masalah Freeford ini sepertinya ditanyakan oleh semua wartawan dan semua masyarakat, dan memang meskipun diakui oleh Menteri ESDM yang kemarin berbicara dengan DOE bahwa sudah tercapai konsensus terkait kontrak kerja dengan Freeford, namun tidak akan ada pertemuan khusus dengan Freeford itu sendiri. Jadi, sejauh pemantauan tim DOE di lapangan juga, dan menurut keterangan resmi juga, intinya Freeford membutuhkan ketegasan dari pemerintah terkait kelanjutan investasi mereka di Indonesia. Nah, kita tahu kan bahwa meskipun kontrak karya di Papua baru akan berakhir tahun 2021, tetapi Freeford membutuhkan kepastian kelanjutan operasi lebih cepat sebelum tengah itu berakhir, dan menurut Sudirman Said, hal itu sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi, di sini Presiden Obama bertemu dengan sejumlah, maksud saya Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah pengusaha lain, termasuk Chevron dan General Electric, dan saat ini, as we speak, sedang dilakukan pertemuan atau makan malam dengan US Chamber of Commerce, kamar dagang Amerika Serikat, yang tentunya juga dihadiri oleh sejumlah pengusaha dan investor yang tertarik pada Indonesia. Baik, Petsi, kita lanjutkan. Petsi, informasi dari Anda masih akan terus tunggu di sini, bersama dengan Bang Effendi dan juga Mas Ari juga ya. Ya. Sesaat lagi. Sesaat lagi.